Hai teman-teman semua Aku malu sebenernya mau nge-posting-nge-posting kayak gini Anyway teman-teman, this is my very first IGTV Jadi mohon maaf kalau banyak cat-catnya Anyway, kalian apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat atau afiat Stay healthy dan misalkan kalau keluar-keluar Jangan tak pakai masker dan hand sanitizer By the way teman-teman, mungkin di masa pandemi COVID-19 kayak gini Di antara kita, itu mungkin apalagi ciwi-ciwi nih Itu banyak banget yang ngerasa kayak overthinking Terus gundah-gulana gitu nge-galauin Entah apa gitu yang kita galauin gitu Padahal itu aku Jadi disini aku mau lebih sharing ke teman-teman aja sih How to be resilient with that gitu Since I know that all is global now And I think that the biggest challenge for me now Actually is perspective shift Being aware of what we are being exposed to online And understanding the relationship with that So this is my very first IGTV Dan aku mau sharing ke teman-teman How to be resilient gitu Apalagi di masa pandemi era Dan disini aku bukan masuk pintar Cuman kayak Because I have done this too gitu Jadi aku mau sharing aja sih ke teman-teman Dan berbagi tips Gimana sih caranya bisa Lewati ini semua Dan aku yakin kita bisa guys Oke jadi teman-teman tips yang pertama dari aku Mungkin ini sound sklise banget sih Itu adalah bertahan dan bertuhan Menurut aku ini hal yang bener-bener membuat kita grounded banget Karena kayak apalagi di masa-masa pandemi kayak gini Ketika kita gak bisa bertahan ya Yaudah kita bakalan stress sendiri gitu gak sih Kalau aku kemarin-kemarin dengerin podcastnya 30 days of lunch Yang versi sama Agi Sugiono Kalau gak salah tentang Gimana sih caranya Fighting for loneliness gitu Jadi reality itu has a constant flux Jadi ibaratnya Ada fase-fase nyebelin Nyenengin, nyenengin, nyenengin Untung, rugi, untung lagi, rugi lagi Terus jatuh cinta, patah hati Jatuh cinta, patah hati Kehilangan, menemukan Dan lain-lain Dan akan terus Selalu kayak gitu gitu kan Dan kadang dari situ aku selalu merasa bahwa Kadang hidup itu adalah seni dalam menerima Jadi ketika kita merasa bahwa Oke mungkin dunia sekarang Ada di covid-19 kayak gini Mungkin lagi ada di masa kayak terpuruk Atau lagi membuat gunda-gulana Tapi yakin aja Kalau setelah ini tuh Kita juga bakalan senang lagi Bakalan happy-happy lagi Dunia bakalan kembali Memancarkan cahayanya gitu Karena pun di dalam agama Wih langsung ada nih cahaya ilahi Terus habis itu Apalagi di dalam agama juga Dijanjiin Setelah ada kesedihan Pasti ada kesenangan Atau kebahagiaan gitu Jadi jangan khawatir gitu I used to be a planner Jadi aku tuh dulu tuh suka banget Yang namanya merencarain segala sesuatu gitu Dari A sampai Z tuh harus Mau liburan mau apapun tuh kayak Harus terencana gitu kan Strik banget sih anaknya gitu Terus di masa pandemi covid kayak gini tuh kayak Bert langsung Kayak berhenti semuanya gitu kan Jadi plan aku di 2020 Ada sedikit mess up gitu Tapi gak apa-apa sih gitu Karena yakin setelah ini Pasti bakalan balik lagi gitu Itu konsep dari bertahan Jadi menurut aku adalah Lebih tentang Gimana sih kita bisa menerima Segala suatu kondisi Yang ada di hidup kita gitu Yang Allah kasih ke kita gitu Jadi tadi udah bertahan Dan bertahan dan bertuhan Itu adalah satu paket gitu kan Jadi karena Setiap pengambilan keputusan Yang kita ambil itu Selalu ngelibatin Allah gitu kan Karena Allah selalu ada di setiap Kebahagiaan dan juga kesedihan Yang kita jalani gitu Jadi yakin aja kalau Allah tuh pasti bakalan kasih Dan kabulin doa-doa kita Cuman kita aja yang sering lupa Gimana sih caranya yang meminta gitu Dan aku yakin Allah itu Selalu punya tiga cara Untuk memberi Atau mengabulkan doa Kepada umatnya Ini jadi aku ceramah ya Gak apa-apa lah ya Yang pertama adalah Ya Yaitu Allah kabulin saat itu juga Yang kedua belum Tandanya Allah masih mau ngeliat Usaha kita Dan yang ketiga adalah Tidak Yang mana Allah selalu punya Yang lebih baik Jadi Bertahan dan bertuhan Tuh udah Sepaket komplit yang Mantap Oke Lanjut kita Ke tips yang kedua Be present Just focus on what we can control Jadi ini aku baca dari Buku Filosofi Teras Disitu ada semacam Filosofi Stoicism gitu Mungkin nanti bisa belajar Lebih lanjut lagi Tentang Filosofi Stoicism Jadi mungkin Beberapa di antar kita Terus aku Itu Masih Susah ya Ada kesusahan Gimana sih caranya Bisa be present gitu Mungkin ada dua hal yang Kita jadi ngerasa Kayak Be present tuh susah banget Menjadi orang yang Hidup saat ini tuh Susah banget gitu Jadi yang pertama Karena Masa lalu ya Our past gitu Mungkin diantara kita Dulu pernah ngerasa Traumatik Atau pernah dilukain Atau pernah Pernah ada Something yang Gak sembuh-sembuh gitu Intinya Jadi padahal Beberapa luka itu Perlu untuk dipulihkan Supaya kita sadar bahwa Hidup itu akan terus berjalan Gitu Dan Semangat Terus yang kedua adalah We are trying to control Our future Atau tomorrow Gitu Jadi kita lebih sering Ngerasa Kalau besok Kejadian Gimana ya Gitu Padahal kita lagi ada Di masa sekarang Dan itu belum kejadian Gitu Dan Kita selalu Memikirkan hal itu Terlalu jauh Gitu Padahal Let Allah do that Job Gitu Dan We just work on our own self Gitu Kita hanya usaha aja Nanti biarin Allah yang Terlibat di Kemudian hari Gitu Itu semua tuh ada disini Ada dipikiran Gitu Ya gak sih Kayak Ini Misalkan ini Ini masa lalu Terus ini masa depan Dan ini tuh kayak They are pulling each other Mereka lari-tarikan Terus berhenti di pikiran Dan itu tuh membuat Kita menjadi ngerasa kayak Oh my god Dan itu tuh malah bikin kita Jadi lebih kepikiran Sama Apa yang kita pikirin Padahal pikiran Hanya akan menjadi pikiran Paham gak? Gak tau Aku sih paham Gak tau kalau mas Andang Receh banget gue The last one Or number three Is We don't have to know And understand About everything Gitu Jadi mungkin Karena kehidupan kita banyak Untuk scrolling Scrolling social media Buka hp Apalagi di masa covid-19 Itu membuat kita Jadi lebih overthinking Gitu Dan Social media saat ini Kan sifatnya Infinity loops It means that Ketika kita scrolling Sebentar itu udah Baru lagi Baru lagi Baru lagi Dan ketika itu semua Kita jadiin satu Kepikiran kita Dan kita harus tau semua Itu tuh bener Bikin gila Gitu Jadi membuat persepsi Kayak Am I do the right thing? Am I go to the right path? Am I good enough? How do I compare With other people? Gitu And it's all a recipe For your miserable life Gitu Jadi itu adalah resep-resep Untuk membuat hidup kita Menjadi lebih terburuk Dan overthinking Ketika kita selalu How do we compare To other people? The most important thing Is that We have to know What's truly essential For our own life Gitu Kayak tau prioritas apa Yang kita lagi butuhin Dan kita tuh gak harus update Setiap saat Dan tau setiap saat Apapun yang terjadi Di dunia ini Karena itu bakalan bikin Gila gitu Because we will never fail enough There's gonna be someone Who is younger Preadier Richer Or whatever the thing is Gitu Jadi Itu semua adalah Reset-resep Untuk membuat kita Makin sakit hati Makin gak pede Sama diri kita sendiri Jadi ketika kita tau What's really important For our own self We gotta go through The right path Gitu Jadi kita lebih hidup Dan lebih bisa Untuk be present Oke So the things that I would like to tell you guys Is because We are what we are Consume Gitu Jadi kita adalah Apa yang kita konsumsi Entah itu makanan Informasi Atau apapun itu Jadi ketika kita terbiasa Dengan kehidupan-kehidupan Yang melihat story Orang aja udah iri Atau kita baca berita Udah selalu merasa Aduh gue bego banget Gitu Jadi ya Just limit your input sih Kalau aku menurut aku Manage your input Atau limit your input Itu adalah salah satu Cara ya Untuk kita bisa Lebih sehat Hatinya Untuk Lebih bisa aware Sama diri kita sendiri Kita tuh lagi butuh apa Gitu Jadi itu dia Tips-tips dari aku Jadi dari ketiga tips tadi Kita jadi lebih Peacefully move on Toward anything Kita gak lebih Over thinking lagi Di tiap malam Terus Gak merasa insecure Atau gak merasa Bahwa dunia itu Jahat sama kita We can Ask ourselves Gitu Pertanyaan How I can do better After this Terus Oke Trend apa aja sih Yang aku mau lakuin Abis ini Gitu Jadi kita lebih Bisa menikmati Dan Tau tarik kita selanjutnya Ini mau ngapain Kayak gitu sih Oke Jadi itu tadi Video aku Tentang How to be resilient During this pandemic era Hope you guys like it And please let me know How you guys think And see you